yang harus di tepuk tangan itu Pak Wakil Menteri, tepuk tangan dong Pak Wakil Menteri agama ini orangnya rendah hati sangat luar biasa harusnya saya hanya mendampingi beliau saja tapi beliau berikan kesempatan untuk menyambut Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillah, Bismillah, Alhamdulillah, Wasyukurillah Walakala walakwattailah bilah ma'batu yang sangat saya hormati Pak Wakil Menteri agama terima kasih beberapa hari saya mendampingi beliau di banyak kegiatan babil khusus yang ada di kota Solo ini dan ada Pak Wakil Wali Kota, terima kasih sudah hadir Pak Kanwil Kemenak, terima kasih seluruh jajaran dari kementerian terima kasih Pak Direktur, para Romokiai, Alimulama, Bunyai terima kasih dan seluruh atlet yang sangat saya banggakan siapa bilang santri tidak bisa berprestasi siapa bilang santri tidak bisa olahraga dan hari ini ditunjukkan dengan sportifitas masing-masing yang juara tidak perlu merasa jumawa yang kalah tidak harus merasa bersalah dan bersedih karena masih ada kesempatan berikutnya kita bisa berlatih, bisa bertanding dan kepada sang juara dari Jawa Barat kita kasih tepuk tangan sekali lagi tentu saja ini menjadi ajang silaturahmi para santri dan kemudian bisa berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, berbagi keterampilan dalam olahraga mudah-mudahan dari seluruh talenta yang ada, bakat yang ada nanti tidak hanya ada di pos penas tapi akan keluar dari kandang pos penas menjadi atlet pon, menjadi atlet di ASEAN Games, di SEA Games, sampai di Olimpiade dan itu yang kita harapkan sukses untuk semuanya selamat kembali ke tempat masing-masing jangan lupa salam untuk orang tua jangan lupa sampaikan terima kasih kepada guru-guru Romokiyai punyai semuanya karena dari tangan beliau kalian bisa hebat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh